Mungkin kita baru akan peduli terhadap emisi jika letakkan alpot ada di depan kendaraan kita. Itu adalah bunyi tulisan poster yang saya lihat di sebuah bengkel uji emisi pada tahun 2007. Ketika itu memang lagi gencar-gencarnya uji emisi, dan sepertinya sekarang kembali digalakkan. Halo Sobat Otomotif, Sobat Montirpedia, bertemu lagi dengan saya Septa Pamukas dari Autoservice Jakarta. Kali ini saya mau membahas tentang prosedur uji emisi berdasarkan peraturan pemerintah. Hanya saja karena saat ini kami hanya melayani mesin bensin, jadi saya akan contohkan pada mobil bensin yaitu Toyota Alphard ANH20. Sebelum melakukan pengujian, memang seharusnya kita melakukan persiapan, terutama untuk peralatannya. Yang pertama adalah pastikan alat sudah terkalibrasi secara resmi. Kalau di Jakarta, kewajibannya adalah setiap satu tahun sekali, dan proses kalibrasi tidak sembarangan karena harus ke badan yang ditunjuk. Biasanya ada tempelan di stiker di sini, dan ditulis tanggalnya. Juga ada sertifikat dari badan metrologi. Oke, itu kan setahun sekali. Kalau setiap hari gimana? Nah, pastikan peralatan dalam kondisi siap pakai. Mulai dari probe, filter-filter, dan selang harus dalam keadaan bersih. Biasanya setiap pagi dibersihkan, disemprotin, pakai udara kompresor ya. Filter-filternya kalau terlihat kotor harus diganti. Untuk probe juga harus dilap, ditiup. Tapi ingat ya, jangan dicuci pakai bensin atau cairan lainnya. Karena nanti akan mempengaruhi pembacaan. Yang ketiga, pastikan proses pemanasan mesin dan auto zero sudah dijalankan sampai selesai. Tentunya, lamanya ini bisa berbeda-beda tergantung dari alat yang digunakan. Contohnya, di alat ini tidak ditampilkan berapa detiknya. Tapi kalau di alat yang seperti ini, ditampilkan. Tuh, lihat timernya berjalan. Ada juga model lain. Ini lebih lama lagi prosesnya. Ketika proses auto zero, sebaiknya probe harus dipegang dan diletakkan 30 cm dari permukaan tanah. Tidak boleh dikeletakkan begitu saja. Untuk selanjutnya adalah persiapan kendaraan. Ketika mobil datang, kita tidak boleh langsung colok untuk uji. Tetapi harus pastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama adalah kendaraan yang diukur harus diparkir di tempat yang datar. Yang kedua, pipa gas buang atau kenalpot tidak boleh bocor. Biasanya kedengeran kalau mobil kenalpotnya bocor. Tetapi kalau untuk memastikan, ya kadang-kadang harus naikin ke lift. Terus yang ketiga adalah temperatur mesin normal, ya. Di temperatur 60-70 derajat celcius, ada yang sampai 80. Yang jelas, ini harus sesuai dengan rekomendasi manufaktur atau pabrikan. Sistem aksesoris seperti lampu, AC harus dimatikan. Radio juga harus dalam kondisi mati. Kemudian kalau peraturan secara SNI, kita harus naikkan putaran mesin. Di gas sebentar ya, di RPM sekitar 2.900 sampai 3.100. Jadi kira-kira 3.000an itu sekitar 60T atau 1 menit ya. Selanjutnya, lepas gasnya, biarkan idle. Nah, pas kondisi idle ini, baru deh kita bisa ukur dengan alat emisi. Kondisi idle ini setiap mobil berbeda-beda. Ada yang di RPM 750, ada yang 800. Biasanya kalau silindernya lebih banyak, Seperti 6 silinder, 8 silinder, itu biasanya RPMnya semakin rendah. Oke, kalau sudah siap, dan kondisi alat uji emisi sudah siap, baru deh kita bisa masukkan probe alat uji ke pipa. Gas buang sedalam 30 cm ya, masuk, harus benar-benar masuk. Jika memang mentok, kurang, harus dikasih pipa tambahan, supaya menjamin bahwa probe ini tidak menghisap udara dari luar. Kalau sudah, tunggu selama 20 detik. Kira-kira sudah stabil pembacaannya. CO sudah tampil, satuannya dalam persen. HC sudah tampil, satuannya dalam BPM. Sudah stabil, kita bisa cetak. Jika sudah cetak, proses selanjutnya adalah proses input ke server uji emisi. Dan jika lulus, Sobat Oto akan mendapat sertifikat yang nantinya bisa menjadi syarat perpanjangan STNK. Tetapi di sini saya tidak mau membahas tentang proses inputnya. Mungkin saya akan sedikit membahas tentang pembacaan dari hasil uji emisi. Secara peraturan, memang yang dinilai hanya CO dan HC. Selebihnya untuk CO2, O2, serta lambda, itut, walaupun di input, tetapi tidak menjadi syarat kelulusan. Sementara ini peraturannya, baru dua itu yang ngatur, CO dan HC. Saya akan bandingkan saja hasil pengukuran dengan data pabrikan ya. Biar tidak ada debat. Tapi yang jelas, jika spesifikasi mendekati spek pabrikan ini, berarti kondisi mesin Sobat Oto dalam kondisi prima dan efisien. Oke, sedikit deh. Apa sih arti CO? CO itu karbon monoksida. Ini gas beracun ya. Gas ini bisa muncul gara-gara pembakaran yang kekurangan oksigen. Bisa jadi karena pencampurannya kurang baik. Entah injektor nyemprotnya kurang bagus ya. Yang pasti ada permasalahan pada mesin. Sedangkan HC adalah sisa bensin yang tidak terbakar alias bensin mentah. Jadi bensin yang tadi seharusnya terbakar bersama udara, jadinya CO2. Eh, ini malah terbuang sia-sia. Itu sebabnya kalau tidak lulus uji emisi, biasanya akan disarankan untuk tune up. Karena memang dengan parameter CO dan HC yang tinggi ini, artinya mesin mobil Anda sedang tidak dalam kondisi prima. Ini bukan nyari-nyari ya, tapi kenyataannya sama. Kayak, maaf kalau kita lagi buang urin ya. Itu kalau kuning itu artinya kita kurang minum. Seperti itu. Jadi kalau dari emisi ini ketinggian, artinya apa? Itu ada maksudnya. Oke, sampai disini dulu Sobat Oto. Kita bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk uji emisi agar Anda benar-benar yakin kondisi mesin mobil kesayangan Anda dalam keadaan paling efisien atau dalam kondisi sehat. Salam kunci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih.